Assalamualaikum, hallo semuanya. Di dalam penjelasan sejarah dunia, beberapa tokoh terkenal digambarkan memiliki dua pupil atau punya mata yang berbeda. Contohnya, Kaiser Byzantine Anastasius I yang dikenal dengan nama Dikros atau memiliki dua pupil yang berbeda. Mata kanannya berwarna biru terang dan mata kirinya berwarna hitam. Warna mata yang berbeda pada Kaiser Xenium ini dikenal dengan nama Heterochromia Iridium. Yuk bareng-bareng kita bahas lebih jauh tentang Heterochromia di... Alami Duniaku, yuk! Burung Sebagian besar mamalia dan manusia memiliki bagian mata yang disebut dengan iris. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan gelap di bagian tengahnya. Bagian tengah ini disebut dengan pupil. Fungsi utama iris adalah untuk mengatur diameter dan ukuran pupil sehingga bisa mengatur cahaya yang masuk ke retina. Iris juga bertanggung jawab terhadap warna mata kita. Sehingga ada berbagai warna mata yang berbeda mulai dari biru, hijau, abu-abu, coklat muda hingga coklat tua. Warna mata kita sebetulnya tidak ada yang hitam ya. Warna mata yang paling gelap adalah coklat tua. Meskipun warna mata berbeda-beda, namun hanya ada satu pigment yang mempengaruhinya, yaitu melanin. Strukturnya sedikit berbeda dibandingkan melanin yang mempengaruhi warna kulit atau rambut kita ya. Terdapat dua jenis melanin pada iris, yaitu eomelanin dan juga feomelanin. Eomelanin lebih banyak ditemukan pada individu berwarna mata coklat, sedangkan eomelanin lebih banyak ditemukan pada individu berwarna mata biru atau hijau. Heterokromia adalah kondisi langka ketika warna mata kiri dan kanan berbeda. Kondisi ini dipengaruhi oleh produksi, distribusi, dan konsentrasi melanin. Bisa jadi merupakan faktor keturunan, mutasi genetik, penyakit, atau akibat sederah mata. Berdasarkan tingkat perbedaannya, heterokromia dibagi menjadi tiga, yaitu heterokromia komplet, dimana seluruhan warna mata iris pada salah satu matanya berbeda dengan mata lain. Contohnya mata kiri berwarna coklat, dan mata kanan berwarna biru. Heterokromia parsial, yaitu saat bagian iris memiliki warna yang berbeda. Misalnya pada mata kiri adalah warna coklat dan hijau, sedangkan seluruh iris mata kanan berwarna coklat. Pada heterokromia sentral, warna pada salah satu iris mata berbeda dengan warna cincin atau lingkaran terluar iris. Heterokromia pada manusia tergolong jarang terjadi, tanpa ada kejala dan penglihatannya juga normal. Jadi warna mata yang berbeda tidak ada pengaruhnya kemampuan melihat. Kalau ditanya mengapa kondisi ini bisa terjadi, jawabannya belum jelas sih. Salah satu teori banyak diyakini para peneliti adalah akibat rendahnya akan nekaragaman genetik. Teori ini terutama berlihat pada beberapa jenis binatang peliharaan. Contohnya pada kucing peliharaan, kebanyakan yang memiliki warna mata berbeda adalah kucing bermula putih, akibat kekurangan melanin. Pada kucing biasanya, satu mata normal dengan warna coklat, cingga, kuning, atau hijau, dan satu mata lain yang berwarna biru. Heterokromia juga dapat ditemukan pada hewan peliharaan lainnya, seperti anjing, kuda, sapi, dan kerbau. Sekian dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi!